Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Anda ingin sukses beternak domba? Saya ketemu sama Ustadz Rahmat. Awalnya dulu punya beberapa ekor domba lokal, kemudian sekarang beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun, dia sudah memiliki 60 ekor domba crossing 12 kelas. Itu pun sisa yang sudah dijual-jual. Kita akan temui dan lihat-lihat domba-domba yang dipilih arah. Jangan kemana-mana, tonton terus AgroTV. Berbagi sukses dari orang sukses. Ustadz, berapa tahun yang lalu itu, saya ke sini, ceritanya kan punya kambing. Ya, dulu bernama kambing. Terus diganti domba lokal. Lokal, kompositor lokal. Sekarang ini domba-domba Anda, luar biasa ini bukan lokal, bukan kompositor. Ini domba apa ini? Ini domba crossing. Persilangan antara lokal sama Morino dan Teksel. Oh gitu. Iya. Berarti lokalnya itu yang betina. Iya. Ini, ini. Lokalnya betina. Manu itu. Indo A-nya, ini sudah crossing-nya. Begitu, Indo A-nya lokal. Indo A-nya lokal. Terus jantannya? Jantannya crossing. Crossing Morino dan Teksel. Jadinya seperti ini? Ya, jadinya kayak ini. Bulunya, bulu lembut keriting. Oh gitu. Yang ini, kewek ini? Perempuan itu? Kewek semua. Bunting semua ini. Oh, ini bunting semua. Luar biasa ini. Ini pecantannya? Pecantannya. Berarti ini, berarti turunan domba dari Bapak Teksel gunanya ya? Iya. Teksel sama Morino. Oh gitu. Dulu kan banyak lokal. Oh ya. Sekarang, duit domba-domba crossing seperti ini. Ya, gini. Awasannya kenapa? Inspirasi saya pertama kok, lokal itu, cara makan-makannya sama-sama, dikasih makan, ibarat dua domba, sama dua domba crossing, makannya sama. Tapi harganya lebih tinggi. Oh gitu. Iya, harganya lebih tinggi. Biaya dan tenaga sama? Sama. Misalkan begini, punya lima ekor domba crossing, seperti ini. Punya lima ekor domba crossing. Terus punya lima ekor domba komposit. Komposit atau lokal. Sama-sama. Tenaga. Biaya tenaganya segitu. Tapi hasilnya lebih besar anjur crossing. Oh gitu. Karena petani sangat berminat untuk memelihara crossing. Begitu. Nanti harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal. Selisih 500 sampai 1 juta, Pak. Dulunya beli berapa ini? Ini anaknya sendiri, Pak? Anak. Iya, ini beranak di sini. Yang beli di mana yang beli? Yang beli di Wonosopo. Yang mana yang beli? Yang beli di Wonosopo ini, Pak? Nah, ini. Apa, Pak? Pejantannya ini, dua ini Wonosopo. Sama itu. Iya. Ini termasuk jenis. Ini Texel. Dan ini Morino. Ini Texel. Iya. Ini Morino Jumbo. Kita ke Texel dulu. Iya. Ini umur berapa ini? Ini pejantannya kurang lebih tiga tahun. Sudah tiga tahun? Iya. Berarti sudah banyak menghasilkan? Banyak menghasilkan bebet-bebet yang produktif, Pak. Ini sampai jodohkan dengan? Texel. 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 Karena sudah, apa-apa saja saya hilangkan jengemi sedikit-sedikit. Sekarang yang banyak Texel. Oh, gitu. Jadi anaknya ini? Iya. Anaknya keluarnya itu. Nah, bagus. Iya, iya. Nah, itu. Itu lahir ini ada yang nawar satu juta, Pak. Ini? Iya. Kalau domba lokal, kayak ini, mungkin 300 atau 250. Ini tiga kali lipat. Sama tenaga, habisnya makan, sama saja, tapi hasilnya lebih puasan Texel. Dan Morino. Kalau ini domba Texel, ya. Begini ini harganya berat. Ini untuk orang Pasuruan sudah diambil 8.500.000. Iya. Nah, dibanding dengan lokal. Misalnya ada. Kalau lokal, kalau ketepol itu cuma 4 juta sampai 5 juta. Gitu ya. Iya. Kalau crossing seperti ini. Kalau teksel kayak ini, 8.500.000. Lebih selesai 3.500.000. Iya. Itu juga banyak penggemarnya. Banyak penggemarnya. Karena ini, Pak. Daging, segi daging, banyak ini. Daripada lokal. Lokal lebih banyak lemah. Kalau teksel, lebih banyak dagingnya. Gitu. Dan postur tubuhnya, dan bentuk tubuhnya, lebih besar teksel. Dari segi penyakitnya? Dari segi penyakit, sama saja. Kalau kita tinggal perawatannya kita. Sama. Nah, ini. Lihat di sini. Perisik di sebelah situ. Oh, ini Merino ya? Ini Merino Jumbo. Nah, ini menghasilkan anak-anak yang kayak ini. Full bulu. Lah, ini. Itu betina? Ini betinanya dikawinkan sama Merino Jumbo. Itu dulu betinanya turunan sendiri atau beli? Nah, ini dari Wonosobo langsung. Berapa belinya dulu? Dulu belinya 4.500.000. Masih umur? Masih umur 4 bulan. Oh, gitu. Iya. Ibarat kalau lokal umur 4 bulan 400.000. Kalau yang ini 4? 4.500.000. 4.500.000. Karena speknya tinggi. Sama nggak dibilang begini, Ustaz. Eh, emang gendeng tuku kudus larang-larang kan gitu? Lah, ada. Ada orang bilang gitu. Mending tuku sapi ini aja gede. Tapi, dilihat dari kebutuhan dan prospeknya ternyata enak kambing. Enak domba. Enak domba. Enak domba. Gini, saya kan punya anak sekolah. Saya punya anak sekolah, semuanya 3 orang sekolah semua. Jadi membutuhkan biaya 1 juta per anak. Saya cuma jual anaknya saja. Oh, gitu. Kalau saya melihara sapi, 1 ekor dijual semua. Nanti beli lagi, ada kecil lagi. Kalau domba cuma jual anaknya saja. Kalau anaknya ini berapa? Ini kurang lebih ada yang nawar 2.500.000. Jantan itu? Jantan. Umur 2 bulan kurang. Berarti yang ini membeli sudah berapa tahun? Ini tahun baru 2023. 2023. Sudah menghasilkan berarti? Sudah menghasilkan 1 ekor anak jantan. Yang ini? Iya, karena umur 4 bulan ini belinya. Terus yang ini, Ustaz? Yang ini turunan dorper. Oh, gitu. Komposit ya? Komposit, tapi ini dorper. Induannya sudah rexel itu. Terenting, ya. Tapi sudah jauh dari pulpernya, ya? Sudah, sudah jauh dari pulpernya. Itu yang satu. Ini betina apa jantan? Ini betina, betina semua. Oh, gitu. Nanti dikawinkan sama yang mana? Dikawinkan sama yang jumbo. Nah, ini Pak. Saya melihara... Apa, sisanya dulu. Oposit, lokal. Komposit, lokal itu. Selisihnya, ini ada yang nawar 250. Enggak, itu yang domba lokal, ya? Iya, ditawar 250. Ya, belakang itu. Iya, saya bilang. Kalau 250 mungkin kelinci, ya enggak. Saya lihat posturnya. Kocing. Iya. Ini sama-sama umurnya, ya? Sama umurnya ini diminta 2.500.000. Yang itu diminta 250. Ya, nulnya aja yang ngelunduh. Iya, 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 iya. Dia kacik 0CG, ya? Kacik 0CG, ya? Kacik 0CG, ya? Terus ukurannya juga... Ukurannya... Yang ke crossing ini. Nah. Dua kali lipat, Moon. Luar biasa ini. Ini betina-betina nanti bersiapan untuk dijodohkan dengan pejantan tangguh, gitu ya? Iya, siap. Nah, yang ke singa ini. Ini pejantan dorper. Saya juga koleksi, Pak. Oh, gitu. Iya, tetap koleksi. Saya kan dorper itu yang diindetik dengan dagingnya. Oh, betul. Ini nanti dijodohkan sama yang komposit. Komposit. Biar ada semua di kandang sini. Kapan belinya ini? Ini belinya 7 bulan yang lalu. Berapa? Ini belinya 3.940.000. Sampai sini, ongkosnya 40.000. Karena dekat 3.940.000. Itu termasuk F berapa? F1 ini. F1. Iya. Iya, iya, iya. 3.940.000. Angepaya 4.000.000, ya? Nah, bergadah. Angepaya investasi untuk pejantan-pejantan tangguh. Luar biasa, ya? Dumpa-dumpanya. Sudah banyak ini yang dijual? Anak-anaknya. Sudah keluar, banyak yang keluar. Sudah. Bajuis, untung, ya? Alhamdulillah. Sudah untung. Semua ini tinggal. Nah, itulah. Ini ada yang cari jantan-jantan ini. Kita lihat yang di kandang sana, Ustaz. Siap. Itu kandang apa itu? Iya, itu. Sama saja. Lah, ini. Ini dagingnya. Ini betinanya. Ini induan yang super. Ini harganya 6.500.000. Saya datangkan dari Jember RDI. Oh, gitu. Sudah mana, ya? PAM RDI. Sudah mana? Sebelah Jember Balung. Sudah mana, ya? Sudah mana dua kali. Sudah laktasi dua kali. Ini anaknya juga? Ini anaknya. Nah, itu. Nah, ini anaknya lokal. Saya lokal masih ada. Ya, karena apa? Nanti ada pembeli uangnya. Beda ya ini ya? Umur ini sama. Sama lahirnya, sama hari. Tapi beda. Beda postur. Beda postur. Beda yang sama. Ya. Ini kalau dijual-jual bisa kan ya? Bisa. Luar biasa. Yang itu closing-an apa yang ini lokal? Ini lokal tetap ada. Lokal walaupun jantan ada. Tapi nggak saya prioritas bukan. Cuma di sembelai nanti. Oh, nanti dipotong. Ya, ini closing-nya loh. Keluarnya kayak gini. Keluarnya kayak gini, Pak. Ya, ini. Teksel, Pak. Jantannya, Pak. Itu closing-an mana? Di sini, Pak? Iya, di sini. Jantannya teksel? Jantannya teksel. Betinannya lokal. Betinnya lokal ya. Ini keluarnya loh. Masih bagus. Jadi kalau memang lokalnya bagus, keturunannya tetap saya pelihara. Begitu. Sekarang punya berapa banyak, Pak? Ini kurang lebih 65 ekor. 65 ekor ya. Sama yang ini. Luar biasa ini. Ustaz, pesan untuk teman-teman peternak pemula yang ingin peternak, enaknya bagaimana? Nah, enaknya gini. Kalau memang dananya ada, ya kita beli yang agak spek-spek agak tinggi. Maksudnya itu yang lokal apa yang crossing? Yang crossing. Kalau ada dananya. Kalau memang sudah mencukupi. Kalau masih merintis, dananya pas-pasan diambil lokal. Tapi cari lokal yang besar, nanti disilangkan sama teksel. Begitu. Biar keluar crossing. 10 juta itu sudah dapat ya? Waduh, 10 juta. Alhamdulillah kalau crossing ya dapatnya mungkin 5 ekor. Nah, satu pejantan gitu. Satu pejantan, 4 petina. Ya bagus ya. Tapi kalau komposit mungkin dapat 15 atau 10 ekor. Luar biasa ya. Terima kasih. Siap. Ustaz Rahmat. Sukses selalu. Amin, amin. Semoga Allah memperkai. Amin, amin. Barakallahu fiqh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmat. Amin. Amin.